Oke halo semua balik lagi dengan gue mainin game game android Nah kali ini di video ini gue akan ngejelasin tentang seputar guild Buat kalian yang ingin top up di Ragnarok Mobile Eternal Love Kalian bisa menggunakan Unipin Caranya gimana? Kalian tinggal masuk aja ke situsnya unipin.co.id Lalu kalian klik cari Ragnarok Mobile nya Sudah ketemu kalian klik Setelah di klik Kalian akan disuruh masukkan 3 cara ya Yang pertama masukin dulu User ID kalian User ID ini didapat dari Kalian masuk ke dalam game Lalu klik avatar kalian di sebelah kiri atas pojok Setelah di klik nanti ada nickname kalian Di bawahnya terdapat ID Itu ID karakter kalian Nah ID itu yang dimasukkan ke sini Oke setelah dimasukkan ID kalian Kalian pilih metode pembayarannya Disini ada voucher Ada wallet Juga ada pulsa menggunakan Telkomsel Internet Banking Bisa menggunakan Bank Transfer Indomark dan Alphamart juga Visa Nah di video kali ini Gue akan coba untuk menggunakan wallet Oke Tinggal di klik aja wallet nya Dan pastikan kalian sudah mengisi kredit Unipin kalian Kalau kalian belum isi kalian bisa menggunakan fitur-fitur ini bro ya Kalian tinggal isi ulang aja Oke setelah kalian mendapatkan kredit Unipin kalian Lalu kalian pilih ke beli Ke bagian beli Kalian pilih disini Gue akan coba beli 20 Bitcoin Seharga 50 ribu UC Lalu kalian masukkan kode keamanan kalian Setelah dimasukkan kode keamanan kalian Kalian kirim Dan disini kita dikonfirmasiin Bahwasannya Mohon konfirmasi user ID anda Sudah benar atau belum Nah kita lihat aja bro Username kita sama apa tidak Kalau udah sama Oke kita konfirmasi aja Dan transaksi sukses Sangat mudah bro Nanti kalian tinggal Nanti kalian mendapatkan email Lalu kalian oke aja Dan untuk info lebih lanjut Kalian bisa cek di deskripsi Oke Oke berhubung gold nya ini Sekarang sedang ada event Yaitu gold donation reward nya di kali 2 Maka sebisa mungkin kalian langsung ngerjainnya bro Caranya gimana Kalian langsung aja kesini Kita naik ke atas bro ya Kita cari Yang namanya guild donation Nah ini guild donation Kalian tinggal klik aja bro Lalu kontribusi Nah disini kontribusinya kalian berbeda-beda ya Setiap kalian itu berbeda-beda Misalkan kita satu guild ya Lo sama gue satu guild Disini gue Barang-barangnya itu Misalkan soft feeder Disurnya soft feeder Buat dapat gold medal Sedangkan lo bukan soft feeder Mungkin misalkan Imperium mungkin Kayak gitu Dan ini setiap Setiap beberapa jam sekali Dia akan reset bro Semuanya akan reset Contohnya kayak gini ya Next order Kalian bisa baca disini Ini 5 jam lagi Maka barangnya akan muncul yang baru Seperti itu Jadi karena ini sedang reward kali 2 Contoh ya Ini gue 140 Kalau misalkan gue beli normal Ini harganya 60 Eh harganya 60 Dapat medalnya itu 60 Haruslah kan gue jadinya 200 Karena ini double Jadinya gue akan mendapatkan 260 Ya betul ya Kita coba aja langsung Dan jangan ragu Untuk menghabiskan uang bro Sini harga 3000 Nah cari Cari yang murah-murah aja bro Kayak gini gue Evil Horn Ini karena murah Tinggal di buy aja langsung Nah Lalu tinggal di Donate Lihat Dikali 2 kan bro Jadi 260 Mumpung lagi murah Kalian hajar lagi bro Hajar terus Ya kan Nah Mungkin kalian bingung Bang ini buat apa sih medalnya gitu kan Ini buat yang para pemula ya Buat para pemula Gak tau ini fungsinya untuk apa Ini kita bisa menggunakan Untuk rune Rune itu apa Rune itu nanti Kalian bisa mendapatkan Di level 40 Bentar Ini gue beli Satu kali lagi bro Biar enak Oke Rune nanti setelah kalian udah level 40 Di level 40 Kalian join Disarankan itu join guild Lalu nanti di NPC Valkyrie ini Kalian bisa Melakukan quest Acer Monument Oke Acer Monument Disini Itu nanti setelah kalian selesaikan Kalian akan mendapatkan Yang namanya ini Acer Monument Itu tinggal di use aja Nah setelah di use Nanti kalian bisa Naikin bro Naikin Cara naikinnya tinggal di klik Lalu di activate Seperti itu Dan disini kalian tinggal Cek aja bro Ini ada HP Ini ada Attack Dan lain-lain Kalian tinggal cek aja Apa aja yang mau kalian naikin Contoh seperti disini Gue mau nyari Yang nambahin Damage Attack Gitu Gak ada apa ya Disini mungkin Oh gak kuat bro Untuk ini aja Sudah 300 Mahal Jadi Ya gitu ya Tinggal di klik aja dulu Klik Ini ada HP Ini HP Ini HP Nah ini murah nih bro Ini 150 150 150 Tinggal di OK Nah seperti itu Ini di activate OK Lalu ini di activate OK Dan tujuannya ya Kalian buat Ngebuka Ambush-Ambush Nah ini Kalau untuk Ngedapetin Ambush Atau Ambush booster ini ya Kita dibutuhkan 450 medal Dan gold medal Nah cara dapetin Gold medalnya gimana Caranya ya Ada di Guild ini tadi bro ya Ada di tempat Kontribusi tadi Jadi kalau kalian misalkan Beli 1 Itu nanti akan Dikalikan 2 bro Contoh seperti ini Nah kontribusi Ini kan Kalau kita beli Dapatnya 1 Jadi kalau kita Ini karena Ada reward Reward kali 2 Maka dia Akan mendapatkannya 2 Cuman gue nanti Nunggu riset aja bro Biar dia Apa namanya Biar dia ganti lah Barangnya Ini udah 1 per 3 Surem bro Mahal Para seribu Mending jajan Ketoprak Lalu yang kedua Yang kedua Gimana caranya Buat dapetin medal lagi bro Buat dapetin medal lagi Kalian bisa Ngedojo Kalian tinggal Celing dojo Lalu disini ada Novice Adventure Yang Adventure Brave Dan Hero Kalau misalkan Kalian sudah Sudah menyelesaikan Novice Kayaknya kalian akan Mendapatkan Titel Novice Lalu Adventurer Juga kalian akan Mendapatkan Titel Adventurer Bener gak sih gue Kita cek Nah Adventurer Lalu Kalau udah Menghasilkan Eh menghasilkan Menyelesaikan Brave Kalian akan Mendapatkan Ya seperti ini Titel gue Brave Mungkin ya Lalu kalau misalkan Hero Kalian akan Mendapatkan Titel Hero Nah setiap kali Ini gak bisa Di riset bro ya Ini kalau kalian Udah complete Itu kalau kalian Ngerjain lagi Kalian tidak akan Mendapatkan Medal lagi Tapi kalian Bisa mendapatkan Medal Kalau membantu Anggota guild Yang belum pernah Ngejalanin Jadi dapatnya 5 5 medal point Tapi kalau misalkan Belum ngerjain Kalian akan Mendapatkan Poin 1700an Lebih lah Dan setiap Setiap terus Kebawah Itu beda Semakin besar Bro Adventure nya Reward nya Akan semakin besar Oke Itu cara Untuk Ngedapetin Medal ya Ada 2 cara Yaitu Ngedojo Dan Yang tadi Kontribusi Dan yang ketiga Adalah quest ini bro Quest-quest Kayak ini Nah Quest-quest Yang disini Nanti kalian Akan Mendapatkan quest Contoh Seperti 2 ini Disuruh Ngequest Ngasih Ngasih I like you Yaitu Ini dia itemnya Tinggal di oke aja Boom Nah Seperti itu Dan nanti Kalau misalkan Sudah 5 per 5 Nanti kita akan Laporan Ke NPC nya Dan Kita akan Mendapatkan lagi 25 Medal Jadi Cara Ngedapetinnya Seperti itu Lalu kalian juga Bisa Kesini bro Itu cara Ketiga ya Nah Cara yang keempat Kalian bisa Kesini Kemana sih Ya disini dia Oh nyasar bro Nah Kalian bisa Kesini Ke Construction Disini Yang bisa Yang bisa Apa namanya Yang bisa Upgrade Itu adalah Ketua dan Wakilnya Nah Dan disini Kalian bisa Upgrade Upgrade ya Item Item Ini bisa Buat Beli Beli Item Dan Lain Lain Dan juga Ketika ini Sedang Construct Kayak gini Kalian bisa Upgrade Lain 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 Mau Barang 120 ginian apa namanya ginian mendapatkan 120 medal seperti itu jadi udah berapa cara tuh? 5 ya nah medal itu sendiri kalian bisa naikin di rune pertama kalian naikin rune tadi setelah itu kalian akan masuk kesini ke guild blazing syarat untuk guild blazing itu adalah menggunakan medal kita nge-pray menggunakan medal sejumlah medal dan sejumlah uang seperti ini kita tinggal beli aja contoh ya contoh misalkan attack gue disini masih 14.04 lalu kita tinggal pray beli ini menggunakan 37.000 zeni dan 42 medal tinggal boom beli dan ini levelnya akan semakin tinggi bro semakin tinggi level maka apa namanya nih attribute yang kita dapat semakin tinggi contoh seperti ini kan misalkan 10 nih atau ini 0.4 nanti kalau udah level 10 level 20 dia akan menjadi 1-1-1 kayak gitu dan pastikan kalian jangan keluar guild katanya kalau kalian keluar guild maka blazing ini akan hilang guild blazing ini akan menjadi hilang bro seperti itu tadi kan gue udah nge-blazing dan tuh liat attack gue nambah oke lalu juga kalian bisa untuk yang di guild ini bro ya nah untuk disini kalian bisa mendapatkan point untuk jajan-jajan contoh kayak gini ya contoh kita ke reinforce kita bisa nempa-nempa nempa-nempa ini bro ya nempa-nempa apa namanya buntut gitu buntut calian atau item head nah item kepala bisa ditempa disini bro seharga 10 ribu dan membutuhkan mid-thrill gitu ini di refund harga mid-thrillnya itu 84 ribu kalian bisa tempa jadi nempa helm kalau kalian nanya bang nempa helm itu dimana bang adanya di guild kalian masing-masing bro adanya disini ya kalau kalian sudah membukanya kalau belum ya gak bisa lalu disini ada bliz ada bizer bizer cat ini dia kita mendapatkan kayak bola-bola gini bro ya bola-bola bola hijau ini namanya glass bead shining glass bead itu kita dapatnya disini bro nah disini klik yang tanda panah kuningnya oke setelah di klik nanti kalian akan mendapatkan item disini itu tinggal di open aja bro lumayan 50 kita open-openin aja ya nah gue mendapatkan 1629 shining shining glass bead oke kita langsung aja coba dapatnya apa 400 go dapet honor proof kali 6 honor proof 63 get lalu kalau kita kalian mau coba lagi tinggal di klik aja bro ya go dapet contribution 40 jadi bisa juga dapet kontribusi dari sini bro dapet medal dari sini ini juga dan bisa dapet duit juga bro dan satu lagi apa dapet lagi ya yang lain ya semoga dapet yang lain ya honor oh my god dapetnya honor oke deh oke lalu lalu gimana cara buat dapetin rune eh bukan rune skill poison feature caranya kalian tinggal klik aja disini lalu use lalu di sebelah kiri atas disini ada yang namanya ini dia poison case kalau kalian bingung bang kok gue gak ada lo kok ada itu gimana cara bukanya nah cara bukanya kalian kesini pastikan kalian sudah berubah job ke transkenden setelah di transkenden kalian nanti jalan kesini bro ya jalan ke dia lagi ke ether monument nanti dia ada apa namanya quest lagi untuk ngeupgrade monument kalian lalu setelah itu nanti dia minta butuh 15 nibelung shot 15 nibelung shot nibelung shot itu bisa didapat dari kalian masuk ke dungeon-dungeon kayak gini ya ini namanya valhalla ini valhalla level 40 60 80 dan 100 setiap ini terdapat 5 mini monster bro ya ada mini monster dan monsternya mungkin 4 mini monster dan 1 mvp kayak gitu sama deh 60 juga seperti itu dan setiap lantai itu beda-beda bro ya beda-beda apa namanya beda-beda yang dibutuhkan contoh seperti ini dibutuhkan 40 silver medal lalu untuk ini dibutuhkan 40 juga ya 40 silver medal sama semua ternyata dan juga ini 40 silver medal iya berarti sama bro gue ngomong abis ini jadi seperti itu kalau misalnya temen kalian udah masuk ke dalam terus kalian bingung nih mana kok portalnya belum kebuka karena ini kita memainkan pahala pahala itu tergantung dari amal kita masing-masing bro jadi kita ngebukanya pakai silver medal kita masing-masing gak bisa menggunakan silver medal lawan eh lawan temen kayak gitu bro oke kayaknya sampai disini aja untuk penjelasan guild oh iya kalau kalian misalkan keluar guild lift guild itu kalian bisa ke sini kalian bisa ke atas ya masuk ke guild lalu kalian ke atas nah disini guild manager kalian tinggal klik bisa nge-upgrade bisa bisa untuk lift guild jadi kalian cara lift guildnya disini nah apa aja yang dirugikan ketika kalian keluar dari guild itu kalian hanya kehilangan guild blessing hanya kehilangan guild blessing sedangkan untuk run sendiri ini gak akan hilang bro jadi ya tetap akan ada run kalian akan tetap akan ada tidak akan hilang walaupun apapun yang terjadi alah alay coy oke deh kayaknya sampai disini dulu untuk informasi tentang guild seputar guild dan gue akan buat apa namanya video-video lainnya seperti guild-guild roju dan lain-lain oke kalau kalian suka subscribe like share dan kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut kalian bisa tanyakan di apa namanya di deskripsi lah dimana lagi aduh oke thank you for watching sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati